Agenda hari ini adalah sidang saksi dan sidang pembuktian untuk kasus perceraian Mbak JJ dengan Mas Bobi tentunya. Oke Bang, agenda hari ini sebenarnya apa Bang? Agenda hari ini adalah sidang saksi dan sidang pembuktian untuk kasus perceraian Mbak JJ dengan Mas Bobi tentunya. Dan tadipun sekaligus putusan yang telah dibacakan oleh Majlis Hakim Salamualim. Hasilnya, Alhamdulillah, Mbak JJ dengan Mas Bobi resmi bercerai. Pihak dari sana ada keberatan atau bagaimana? Untuk keberatan kan secara aturan persidangan memang nanti diberikan waktu apabila ada keberatan nanti bisa mengajukan kelawanan kembali. Bang, kalau untuk mungkin harta mungkin atau apa itu ada nggak permintaan dari ini? Tidak ada, harta gunung ini tidak ada dan tidak ada, yang lainnya tidak ada. Tidak ada. Jadi Mbak JJ dalam hal ini hanya untuk pisahnya saja. Oh, pisahnya saja. Betul. Tapi Mbak JJ merasa senang putusan hari ini? Tentu sangat senang dengan hal ini ya. Karena secara hukum pemerintah artinya dia sudah terbebas, sudah tidak ada hubungan secara ini. Walaupun dalam hal ini mungkin Mas Bowi masih diberi kesempatan untuk melakukan banding dan sebagainya. Tadi Mbak JJ sempat hadir kan Bang ya? Sempat hadir. Sidang tertutup atau? Sidang tertutup, kebetulan sedang perceraiannya tertutup untuk bubuk. Bang, Mbak JJ sendiri tadi Bang, ada keluhan nggak Bang sih Bang? Untuk kasih sedang... Untuk keluhan tidak ada ya, karena sesuai dengan keinginan untuk berpisah pada sana. Tidak ada dari pihak sananya? Dari pihak sananya tidak ada? Tidak ada. Tidak ada yang hadir kebetulan? Tidak ada yang hadir. Alasannya kenapa? Untuk alasan tentunya tadi juga kami tidak menanyakan alasannya apa. Tuh secara aturan sudah dipanggil oleh pengadilan agama Cipinong. Mungkin dalam hal ini menyampaikan relas pengadilan agama Jakarta Timur baru ke tempat kediaman Mas Bowi mungkin. Tapi memang Mas Bowi sendiri tidak hadir pada saat ini. Untuk berkas-berkasnya Bang, berkas-berkas juga tadi sudah dirampirkan terkait pembuktian yang kami inginkan selain adanya surat talak yang telah dijatuhkan oleh Mas Bowi. Pernyataan talak itu di tahun 2016 memang sudah ada. Berarti pihak keduanya sama-sama saling... Sama-sama mereka memang saling ingin sepakat. Menginginkan sepakat untuk bercerai ya? Untuk bercerai. Karena sudah lama terpisah secara hukum agamanya sudah dijatuhkan talak 2016. Namun dalam hal ini memang saling nunggu. Jadi mungkin Mas Bowi tadinya dianggap yang mau urus. Mbak JJ juga. Mas Bowi sendiri mungkin Mbak JJ yang akan urus. Jadi saling tunggu mereka. Oh jadi mereka sebenarnya sudah paling sepakat untuk bercerai. Saling sepakat, betul. Dan perceraian ini terjadi mungkin keduanya baik-baik saja semuanya. Insya Allah baik-baik saja. Tapi Bang, bisa diceritakan nggak Bang? Alasan perceraiannya... Alasannya... Untuk alasan mungkin rekan-rekan sudah tahu di awal ya. Di awal di beberapa akun itu. Memang alasan-alasannya ya. Salah satunya mungkin tidak ada nyarestu dari kedua orang tua. Itu saja sih. Mungkin alasan lain rekan-rekan lebih tahu lah ya. Yang kena pihak ketiga Bang? Yang kena pihak ketiga? Tidak ada pihak ketiga dalam hal ini. Bahkan tadi kami sudah lampirkan juga terkait pernikahan dengan Mas Haris. Jauh setelah adanya talak yang dijatuhkan oleh Mas Budi. Berarti sebelum itu mereka memang sudah melakukan perceraian. Perceraian, betul. Sekarang kondisi yang Mbak Jedun gimana, Bang? Tadi melihat keadaan Mbak Jedun tadi. Cukup senang dan baik-baik saja. Cukup senang akan isi putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cipinong dalam hal ini. Cukup puas lah, Bang. Cukup puas, ya. Kalau untuk ada surat-surat yang Abang pegang saat ini. Oke, untuk bukti-bukti sudah kami serahkan kebagiannya. Mas tadi juga mungkin dari rekan-rekan yang lain sudah sempat meliputnya. Itu aja sih. Itu aja. Oke, harapannya Bang? Ya, harapan kami ke depan ya. Mungkin Mbak JJ bisa jauh lebih baik dengan Mas Haris untuk melakukan pernikahan secara resmi mungkin. Dan itu kembalikan kepada kedua belah pihak ketunya dalam hal ini. Kalau untuk Mas Mobi ada ini-an? Pesan? Tidak ada. Tadi sempat datang pihak dari Mas Mobi? Tidak ada yang datang dari pihak Mas Mobi. Tapi sudah sempat ngasih kabar atau? Oh, untuk kabar pasti. Karena pihak pengadilan pasti mengundang. Dalam hal ini nggak mungkin persidangan bisa dijalankan kalau panggilannya itu tidak patut. Atau tidak sampai ke tempat Mas Mobi. Berarti mereka kurang merespon atau kurang menanggapi? Mungkin seperti itu atau seperti apa? Mungkin kalau lihat dari pemberitaan juga Mas Mobi karena berharap juga agar persidangannya cepat selesai ya. Kalau kami lihat lah di beberapa pemberitaan wawancara Mas Mobi sendiri memang berharap cepat selesai untuk prosesnya. Seperti itu paling. Terima kasih.